Selamat pagi, laporan tanggal 31 Maret tahun 2014, jam 9.30, 6 menit. Pendagian sumbing, lintas jalur, kaliyang krik, garung, atas masyuk. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Menu pembukaannya sudah naik terus, tapi jalannya enak kok. Selanjutnya perjalanan kita ketemu, yang duduk, yang berlaku kayu, tanjakan penyesalan di Arjuno. Jadi habis tikungan, langsung tanjakan penyesalan di Arjuno. Lurus dan tinggi, curam lagi. Pasti meso semua kalau lihat itu. Karena di PHP gue nggak habis landes. Tikungan, ngek. Langsung kelihatan tanjakan itu, wow sekali. Terus jalan 2 jam sampai 3 jam. 3 jam sampai pos 2. Nah pos 2 itu, itu batas tanggal bundang. 3 jam, jadi sekitar jam 12, ternyata pos 2. Setelah itu, kita mau jalan melipir. Untuk tiap punggungan, sama anda yang naik punggungan-naik punggungan. Kamu lagi melewati punggungan, yang PHP umum. Habis punggungan, ternyata ada punggungan lagi. Kapan belayarnya punggungan ini? Melewati sungai. Orang sana nyebutnya, ada yang nyebut itu logok-logok. Kalau nggak salah itu logok-logok itu sungai-sungai. Orang-orang bilang itu sungai. Tapi kok kayaknya, saya malah mikir itu seperti tebin babi yang licin tanah air. Sungai-sungai yang licin. Pas di sungai kedua, saya mengalami near-death experience. Kejadian yang paling menegakkan ini waktu sinod mau kepleset. Kepleset. Sinod mau kepleset, hampir jatuh. Jatuh. Sungainya itu kan batu-batu. Pas di sungai itu dijemuka, kepleset ke arah bawah. Karena bawah kan posisi saya pegang, bawa carry berat. Nggak bisa dilepas juga. Nahan pakai kaki, sepatunya licin. Akhirnya nahan pakai lutut. Lutut sama tangan ke rumput. Untung masih bisa nyangkut tangan ke rumput. Kalau nggak jatuh dua atau tiga meter lagi itu udah ke bawah jurang. Tidak, ya Allah. Tapi Alhamdulillah ya Allah. Saya diselamatkan ya Allah. Saya masih diberikan empat untuk obat ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus di sungai Ketam itu ada tabangan. Amin yang dikit apal. Nah kita dimana sekarang? Sungai Ketam. Ini adalah pertigaan. Jadi kalau ke bawah sana itu jalur pencari kayu bakar. Nah jalur ke puncak itu di sana. Di sana teman-teman memutuskan untuk membuat tenda. Akhirnya kita camp di Pohon Tunggal. Di Pohon Tunggal masih terdengaran agan, terdengar dangdutan. Kita miring, bergelombang, sama sempit. Itu tempatnya sempit, miring, tapi ya dipastai. Alhamdulillah. Awalnya kita ngira Pohon Tunggal itu di ketinggian 2.800. Ternyata ternyata sampai sana dilihat di GPS, 3.000 lebih. Ya kan ketinggiannya. View-nya sering tertutup kabut sih. Baginya itu ada sunrise. Ya. Sekiranya kita bisa lihat Merbapu. Eh, Merbapu. Merapi. Merapi sama lawu, karena kelihatan dari sana. Sunrisenya keren sekali. Setelah hari berikutnya kita naik ke puncak. Sekitar jam 10, udah makan, udah baking, udah selampak ke puncak, ke puncak kalian. Sampai puncak kalian, itu puncak kalian, jam 12 ya. Ngelewati itu juga, ngelewati apa? Watulawang. Iya, Watulawang ya, ngelewati Watulawang, terus bukit sebelahnya itu, yang puncak kalian. Sampai di puncak kita, bahkan kita kedengaran adan, adan duhur. Tapi, rasa lelah, putih, dan sebagainya itu terbayarkan, karena pemandangannya sangat bagus sekali. Oke, kita sekarang di puncak bumi. Puncak bumi. Puncak lo, cari agri. Di kebunian, 3323. NGBL loh. Itu kawah sumbing, nanti sekarang di sana, di gunakan jadinya, lihat kan. Kita harus turun mati gomba, ini, konturnya, apa, kondisi puncaknya merip, Rengganis. Kepak preem. Sekali, dalam akabut. Dia cari kabut terlalu, bagaimana, sempat berjalan tadi, untuk berjalan ke puncak. Kebetulan sel, kita pengajar di Pucat, turun lagi, kawah. Kita turun rumah, di api. kanan-kiri bukit, kita tembak batu, sabana, ini yang sebenarnya. Itu simp sekali, kiri-kanan, bukit tinggi, tengahnya masih alami, seolah-olah baru kita manusia pertama yang disitu. Kita mau pas dilembah, kan? Dilembah yang lebih turun dari puncak, tidak kali yang gerik. Di situ orangnya damai, kan? Di kanan-kiri tebing, sabana, lewat batu-batu, gede kayak batu-batu pulba gitu. Terus naik ketawa, ada makam bisa. Sejak sampah nggak ada, sejak orang lewat juga nggak kelihatan. Andi sempat pengen nge-camp di situ, pengen nge-camp 16 hari di sampah. Kita keturutannya di Segorodi. Itu belum capek, tapi kita sengaja berhenti di situ. Gue nikmatin. Yang beberapa pindakian terakhir, agak jarak gitu kan. Kita nikmatin, terus gue nikmatin. Kita nikmatin awal. Sampai nyasar ntar. Untung akhirnya bisa kembali ke jalur yang benar. Awal keluar dari Kawak, malah kita salah pilih jalur. Terus lihat GPS, bingung. Cempet omelawi sama Andi nyari-nyari jalur. Kita nggak perlu jalur tuh. Nyari-nyari sampai sore. Sampai maghrib, terus menuju jalur. Tapi itu khususin buat nge-camp di Kawak. Di Kawak, untungnya kawaknya agak jauh dari asap biarannya. Datar, luah, datar. Camp di Segorodi, alatan pasir kayaknya. Jadi seolah-olah pemandangannya itu ada di pantai. Datar, jadi angin nggak, nggak kenceng. Meskipun ketinggian 3000, tapi nggak terlalu dingin lah. Pas pagi-pagi itu kita tahu kalau kita itu nge-camp di bawah puncak garu. Ternyata puncak mutu itu di atas kita nge-camp di sekolah begini. Kira-kira kita dapat orientasi lah. Kita dapat orientasi. Itu lah, Andik udah story dulu. Untuk gunung, bocetnya jalur, dapet jalur cepit ternyata. Untuk nggak jadi kesitu, ya. Terus ke Melawai, naik ke itu. Tahu kongongan yang rame di atas itu. Akhirnya ketemu di titik terang, udah ketahuan ketigaannya. Terus kita udah sarapan, udah packing, naik ke situ- situ. Alhamdulillah yang penting ketemu. ketigaan. Terus kita puncak dulu ke puncak bentuk. Itu di plannya tertulis 331. BBM. Kutu-kutu di situ. Jumlah, jumlah. 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 Jumlah 4000. ... Jumlah? Jumlah. Sampai dihitung sampai base campur tersebut di sini, tersebut di sini. Viewnya di jalur Garung itu mulai kelihatan bagus menurut saya setelah dibawa pos pertat, setelah waktu kontak. Viewnya ya bagus juga sih, di depan kelihatan sindoro, tangan kiri hijau, kayak rumput-rumputan di wallpaper Windows X field. Nah kayak gitu. Awal dari puncak, sebelum ke pos empat itu disebut apa? Tanah Putih ya? Iya. Tanah Putih. Pos terakhirnya kan pos empat, nah itu dari tanah putih ke pos empat sama aja sih curang gitu. Tapi udah nggak selicin yang berusaha terbuka aja waktu itu. Pasar Setan. Pasar Setan. Pasar Setan ini punya pesta nih. Itu sempat melewati aliran air batu-batu licin. Itu kebawahannya pos tiga. Itu jalurnya berantu sama Pak Asin. Masih enak lumayan enak banget. Dari pos tiga ke pos dua. Itu jalurnya tanah, jalur air. Mungkin apa, masih hujan juga. Oh mesin hujan licin banget. Di sana malah nggak bisa. Terus dari pos dua ke pos satu. Nanya-nanya kan ke orang yang ngecam di pos dua. Oh udah deket mas. Lumayan landai. Saya lihat di posnya ketinggian 2.200. Terus kata Adi kan di awal basecamp itu ketinggian 1.400. Kalau dikurangin 800. Dibagi dua pos. Kalau tidak ternyata 400 lah. Ketinggian 400 ditempuh satu jam itu apanya yang landai. Dari pos satu ke basecamp. Dari pos satu beberapa menit ke kebun-kebun. Ada kebun-kebun. Kupis, bawang, semacam-macam lagi. Jalurnya masih tanah. Masih lumayan. Setelah itu, datang menjalur batu. Batunya kan emang sudah dilatar. Batunya lapet. Itu licin banget. Sakit juga ke kaki. Mirip jalur di original. Tapi ini lebih padat batunya. Lebih licin. Akhirnya sampai di bawah itu. Dulunya pos Stipala. Sekretariat Stipala. Itu sekitar jam 9.00. Dan lebih. Pesan ojek buat temen yang bertiga. Om Mlawi, Widya. Senagi kesitu. Dapat sambutan lama sekali dari ibunya. Disuruh masuk ke dalam. Dibuatin teh. Ngobrol-ngobrol sama bapak sama tembak juga. Dikasih rebus. Tela rebus. Tempi. Tempi itu kita sendiri sendiri. Tempi itu terus. Tidak ada alhamdulillah. Tidak ada alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Selamat. Ya itu dia. Puncak itu bonus. Dan yang penting kita turun selamat. Berangkat lima. Turun lima semuanya sehat. sepertinya benar-benar ini kita banyak belajar sih banyaknya benar-benar ini apa yang ngalahin ini? yaitulah kita belajar mengalahkan itu naik gunung itu bukan pribadi tim naik gunung itu tim kalau saya simpulkan perjalanan itu pengen ngumpat tapi ya lucu, tapi ya seru pokoknya semualah tempat-tempat itu memang kita mencintai hidup bukan karena kita ingin hidup tapi karena kita ingin mencintai Zaratustra persiapan segalanya sesuatu menghadapi tahap yang menginginkan karena memang tahap yang diinginkan itu layak untuk dikejar untuk kepuasan ataupun kebahagiaan diri dan bahkan untuk bayar bersama rajin bangkal pandai gila Jangan lupa like, share dan subscribe ya